Intro Terima kasih Pak Mirsa Dan masih bersama kami dalam jago bisnis Strategi menarik investor di Kabupaten Tegal Kami juga mengundang Anda Pak Mirsa Untuk berkabung bersama kami di lantai 024-35-6973 Ibu pergerakan usaha Di Tegal ini kan sudah Menggeliat tadi Ibu sampaikan Sejauh ini menggeliatnya seperti apa sih Ibu? Ya satu Jumlah investor Yang masuk ke Kabupaten Tegal Perkembangannya sangat bagus Dua tahun saja kami bandingkan 2019 dan 2020 Itu jauh sekali Perbedaannya Nah yang perlu diketahui Mbak Mirsa Satu Satu hal yang sangat seksi bagi para investor Adalah UMK Di Kabupaten Tegal ini Terkategori standar Terjangkau Saya tadi sampaikan kalau Di bidang usaha itu tetap Ekonomi yang menjadi pertimbangan Bagaimana dengan modal sedikit Akan tapi Ada keuntungan yang besar Dengan UMK yang rendah Di Jawa Tengah juga termasuk Tegal Saya rasa terkait dengan Apa ya Persaingan bisnis Itu masih Masih bisa Menjadi bagian dari Sesuatu yang Menyenangkan bagi para pengusaha Artinya Dengan upah yang rendah Maka produknya itu Masih memiliki daya saing Itu satu UMK nya rendah Kemudian Berbes sekarang kan sudah Dijadikan kawasan Industri Berbes Juga ada lagi Kawasan Industri Kendal Juga kawasan khusus Burubudur Tentu tiga hal ini Berdampak bagi Kabupaten Tegal Lebih-lebih Tadi saya sampaikan Akses tol yang memang Sangat memudahkan Para pengusaha Sehingga Lahan kami siapkan Intinya Pemerintah Kabupaten Tegal Mengupayakan adanya Kenyamanan Berinvestasi di Kabupaten Tegal Dari sisi Perizinannya Ketersediaan Lahannya Bahkan Kami Saya sendiri Siap mengawal Para investor Jika perjalanannya Di Kemudian hari Ada hal-hal yang Butuh bantuan Saya kawal betul Saya jamin Siapapun Investor yang masuk Di Kabupaten Tegal Tidak boleh Dihadapkan pada Kendala Atau tantangan Termasuk perizinan Iya Jadi kalau ada yang Mau berinvestasi Kabupaten Tegal adalah Pilihan yang tepat Tepat Pilihan tepat Bagaimana dengan investor asing Bu? Asing maupun dalam negeri Kami siap melayani Yang terpenting kan Persyaratannya itu Terpenuhi semuanya Untuk saat ini Sudah adakah Investorasi yang bergabung Bu? Sudah Sudah Dari Korea ya PT Winner Ini sekarang sudah Tahap pembangunan Insya Allah Tahun 2020 Targetnya itu Bulan Juni Sudah beroperasi Akan menyerap Tenaga kerja 11 ribu 11 ribu orang Kemudian Kemarin Kemarin dari Korea Juga Pengusaha sepatu Sepatu Akan Mirap juga Tenaga kerja 5 ribu 5 ribu orang Disamping sekian lama Juga banyak Pengusaha asing Yang sudah masuk Di Kabupaten Tegal Iya Jadi banyak investor Baik lokal maupun asing Yang sudah bergabung Iya Nah untuk respon Dari teman-teman pengusaha sendiri Seperti apa Pak? Yang paling pertama Untuk perusahaan asing Yang masuk ke sana Pada dasarnya Penyerapan tenaga kerja Kepada masyarakat Kapten Tegal Welcome Karena Pak Makin banyak kerja Sehingga daya belinya Makin kuat Tetapi Dari Kadin Dengan beberapa teman pengusaha Menginginkan Kebijakan dari Bupati Jika ada investor asing Yang masuk ke Kapten Tegal Dengan sekian besarnya Membawa investasi Maka pengusaha Tegal Diberilah Kegiatan apa Yang intinya itu Untuk bisa Apa namanya Ikut merasakan Salah satu contoh Pembangunan gudang Pembangunan gedung Pembangunan apal saja ya Kenapa? Itu di dalam Kepres itu Sebuah perusahaan asing Atau nasional Yang kategorinya Perusahaan besar Itu harus disubkan Sekian persennya Kepada Pengusaha penjadera Kemudian saya yakini Bahwa orang Tegal Dari perusahaan Garmin Winner itu Yang mau dipersiapkan Itu alat-alat besi Alat apa yang berkaitan dengan Orang Tegal bisa semua Kemudian yang kaitannya dengan kontraktor ya Untuk urusan-urusan apa Orang Tegal banyak Jadi nanti barangkali Ibu bisa Menterbitkan Sebuah kebijakan Berapa perbuk Yang buk ini Punggye Tegal Dan melum-melum Mulia Silahkan Kalau untuk tenaga kerja Tenaga sudah ada aturan Jadi 70% Itu tenaga kerjanya Harus dari Kabupaten Tegal Dan saya rasa Tanpa ada aturan pun Karena mereka Membangun itu kan Butuh urugan Ya Sepanjang pengetahuan saya Melibatkan Orang-orang sekitar Artinya mereka Juga butuh kenyamanan Butuh kenyamanan Sehingga tanpa saya komando Ternyata Sudah melibatkan Karyan sekitar Maupun pengusaha-pengusaha sekitar Misalkan Butuh semen Butuh urugan Pembelian besi Dan lain sebagainya Tidak mendatangkan Dari luar Pak Artinya dari Kabupaten Tegal Akan tapi ini menjadi Masukan yang sangat Bagus Bagi saya Artinya Ketika sinergi ini Bisa kita Rawat Lebih baik lagi Ya saya rasa Dampaknya juga Sangat positif Bagi kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tegal Jadi sepakat ya Bu ya Ya sepakat Karena demikian Sangat sepakat Karena prinsip Yang kami lakukan ini Kan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tegal Dari kita Untuk kita Baik ini saya dengar juga Pertumbuhan Untuk pertanian Juga cukup bagus ini Bawang putih ini Sudah terpuruk Selama 24 tahun Memang Perjalanan bawang putih Terpuruk Sejak tahun 92 92 Sampai Tahun 2014 Bahkan 15 Ketika saya Menjadi wakil bupati Itu Dari TAM KP Menginformasikan Bu ini ada Demplot 70 hektare Nah waktu itu Langsung saya tolak Nggak mungkin Bu Coba cek sendiri Ke petani Kira-kira mau Apa Anda Nah Dengan jawaban saya Yang seperti itu Akhirnya dari BI turun Karena itu kan Kerjasamanya Dengan BI ya Menanyakan ke saya Kenapa Ibu Kok ini dikasih Demplot Tidak mau Saya ceritakan Dari awal Sampai akhir Yang intinya Bahwa saat sekarang ini Pada saat itu Tahun 2014 Para petani Sudah sama sekali Enggan Menanam Bawang putih Dengan alasan Semakin menanam lagi Bawang putih Maka akan semakin Kolab lah ya Semakin kolab Singkat cerita Saat itu Apa yang saya informasikan Sampai ke Teman-teman BI pusat Sehingga Dari BI pusat Punya inisiatif Untuk kerjasama Dengan IPB Melakukan uji coba Tentunya juga Dengan Kementerian Pertanian Ya Dibandu Kementerian Pertanian Alhamdulillah Uji coba Sejak tahun 2015 Yang saat itu Hanya ada Demplot 3000 hektare Sekarang Sudah Ada lahan 500 hektare 3000 meter Demplot pertama itu 3000 meter Sekarang Yang nanam Sudah mencapai Jumlah Lima Lahan yang Untuk nanam itu 500 hektare Di tahun dulu ceritanya Bu Nanti kita akan lanjutkan Sampai berikutnya Pemirsa Tetaplah bersama kami Dalam Jago Bisnis Kami akan segera kembali Untuk Anda Kami akan segera kembali Terima kasih Terima kasih Kami akan segera kembali